Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan zoom kita hari ini Silakan melihat video ini sebagai ganti penjelasan materi pelajaran kita Bagi teman-teman yang sudah mengikuti sesi zoom dan membutuhkan penjelasan tambahan Juga diizinkan untuk melihat ulang video berikut ini Oke teman-teman hari ini kita akan belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima Namun sebelum itu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama ya Nah teman-teman setelah selesai membaca doa belajar Kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini Namun sebelum itu Bu Fitri ingin mengajak teman-teman mengulang materi sebelumnya Teman-teman masih ingat pelajaran kita pada pekan sebelumnya? Kita membahas materi tentang bilangan prima Bilangan prima merupakan bilangan yang mempunyai dua faktor Yaitu angka 1 dan dirinya sendiri Untuk bilangan prima dari angka 1 sampai angka 10 Ada angka 2, 3, 5, dan 7 Adakah bilangan prima lainnya? Tentu ada ya teman-teman Contohnya angka 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya Sisanya teman-teman cari nih Selain angka-angka tersebut pasti masih banyak lagi Oke ada catatan nih teman-teman Untuk bilangan prima Rata-rata bilangan prima merupakan bilangan ganjil Namun tidak semua bilangan ganjil termasuk bilangan prima ya teman-teman Nah terkhusus untuk angka 2 Angka 2 merupakan satu-satunya bilangan prima Yang merupakan bilangan genap Dan merupakan bilangan prima terkecil Selain 2 tidak ada lagi yang lebih kecil ya teman-teman Oke sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini Kita akan membahas faktor prima Dan faktorisasi prima Kok bedanya ya teman-teman Yuk kita pelajari satu-satu ya Pertama-tama kita akan membahas faktor prima Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut Yang merupakan bilangan prima Ingat ya teman-teman Yang merupakan bilangan prima Cara untuk menentukan dia faktor prima atau tidak Kita menggunakan perkalian dengan tabel T Teman-teman masih ingat kan Menggunakan perkalian dengan tabel T Oke Bu Fitri akan memberikan contoh Untuk soal yang pertama Tentukan faktor prima dari 18 Oke teman-teman disini sudah ada tabel T nya Pertama-tama kita kali dengan angka yang paling kecil ya Yaitu angka 1 1 dikali berapa yang hasilnya 18? 18 1 dikali 18 Kalau 2? 2 dikali dengan 9 Kemudian ada lagi teman-teman Ada lagi ya Angka 3 3 dikali berapa yang hasilnya 18? 3 dikali 6 Oke ada lagi? Ada 6 dikali 3 Kemudian 9 dikali 2 Dan yang terakhir 18 dikali 1 Jadi faktor dari 18 adalah angka 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Bagaimana dengan faktor primanya? Nah sekarang teman-teman perhatikan faktor-faktor bilangan dari 18 ini Dari angka 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Manakah yang merupakan bilangan prima? Yang merupakan bilangan prima adalah angka 2 dan angka 3 Maka faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3 Oke kita lanjut ke contoh yang kedua Tentukan faktor prima dari 15 Sekarang kita cari dulu faktor dari 15 Berapa aja ya teman-teman? Oke kita kali dulu 1 dikali berapa yang hasilnya 15? 1 dikali 15 Oke 3 dikali berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5 Selanjutnya perkalian 4 tidak bisa Maka kita langsung ke perkalian 5 5 dikali berapa yang hasilnya 15? 5 dikali 3 Terakhir 15 dikali 1 Oke teman-teman Jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15 Sekarang jadi pertanyaannya Berapa faktor prima dari 15? Teman-teman perhatikan nih Dari angka 1, 3, 5, dan 15 Mana yang merupakan bilangan prima? Yang merupakan bilangan prima adalah Angka 3 dan angka 5 Maka faktor prima dari 15 adalah Angka 3 dan angka 5 Oke Soal yang ketiga Tentukan faktor prima dari 16 Kita cari dulu faktornya ya teman-teman 1 dikali 16 Kemudian 2 dikali berapa nih? 2 dikali 8 Selanjutnya 4 dikali 4 16 ya teman-teman Selanjutnya 8 dikali 2 Terakhir 16 dikali 1 Oke berarti faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 4, 8, dan 16 Berarti faktor prima dari 16 berapa nih teman-teman? Perhatikan angka-angka dari faktor 16 Mana yang merupakan bilangan prima? Yang merupakan bilangan prima disini hanya ada angka 2 Berarti faktor prima dari 16 hanya ada 1 ya teman-teman yaitu 2 saja Oke kita lanjutkan ke soal berikutnya Tentukan faktor prima dari 20 Oke pertama-tama kita cari terlebih dahulu ya faktor dari 20 1 dikali 20 Hasilnya 20 Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 20? 2 dikali 10 Kemudian perkalian 3 tidak bisa ya teman-teman Kita cari langsung ke perkalian 4 4 dikali 5 Hasilnya 20 5 dikali 4 Kemudian 10 dikali 2 Dan terakhir 20 dikali 1 Maka faktor 20 yaitu angka 1 2, 4, 5, 10, dan 20 Maka berapa faktor prima dari 20 teman-teman? Faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5 Karena 2 dan 5 merupakan bilangan prima Oke sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua Yaitu faktorisasi prima Faktorisasi prima Yaitu cara menyatakan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima Jadi dalam bentuk perkalian ya teman-teman Nah untuk melakukan faktorisasi prima Kita akan menggunakan cara yaitu namanya pohon faktor Oke kita langsung saja ya teman-teman Untuk contoh yang pertama Untuk contoh yang pertama Tuliskan bentuk-bentuk faktorisasi prima dari 10 Nah teman-teman disini ada cara menggunakan pohon faktor Yang pertama Bagi bilangan 10 dengan bilangan prima terkecil Bilangan prima terkecil berapa teman-teman? Bilangan prima terkecil adalah angka 2 Oke Selanjutnya Jika hasil bagi merupakan bilangan prima Maka faktorisasinya telah selesai Namun jika hasil baginya bukan merupakan bilangan prima Maka kita lakukan pembagian lagi ya teman-teman Contohnya seperti ini Pertama-tama kita buat garis percabangan seperti ini Kemudian Teman-teman tadi dari penjelasan di awal kita udah bilang Bagi dengan angka prima terkecil 10 dibagi 2 habis gak teman-teman? Habis ya maka kita bagi 10 dibagi 2 Berapa hasilnya teman-teman? Hasilnya adalah 5 Kita letakkan di sebelahnya Seperti ini Bilangan 5 merupakan bilangan prima gak teman-teman? Ya merupakan bilangan prima Maka hasil pembagian kita selesai sampai sini ya Untuk menuliskan faktorisasi primanya Kita tuliskan semua angka dari hasil pembagian tadi Seperti ini teman-teman Faktorisasi prima 10 sama dengan 2 dikali 5 Kita menggunakan tanda perkalian Oke sampai sini paham teman-teman? Kita lanjutkan lagi ya Untuk soal yang kedua Untuk soal yang kedua Tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 36 Maka kita tuliskan dulu 36 Kemudian kita buat percabangannya Nah ingat teman-teman aturannya Kita lakukan pembagian dengan bilangan prima terkecil Bilangan prima terkecil berapa teman-teman? 2 ya 36 habis dibagi 2? Tentu habis Kita tuliskan 2 36 dibagi 2 Berapa teman-teman? 36 dibagi 2 adalah 18 18 Bilangan prima? Bukan ya Maka kita lakukan pembagian lagi Kita buat percabangan lagi ya teman-teman Oke 18 Habis dibagi 2? Oke Habis ya teman-teman Kita tuliskan 2 18 bagi 2 berapa teman-teman? Yaitu 9 Oke Kita buat percabangan 9 dibagi 2 Habis enggak teman-teman? Bersisa Maka kita tidak bisa menggunakan bilangan prima 2 Kita bagi dengan bilangan prima berikutnya Yaitu angka 3 9 dibagi 3 berapa teman-teman? 9 dibagi 3 adalah 3 3 merupakan bilangan prima Maka dari itu Sudah selesainya teman-teman Pembagian kita Karena terakhirnya sudah bilangan prima Sekarang kita tuliskan dulu Faktorisasi prima Yaitu 36 sama dengan 2 dikali 2 Dikali 3 Dikali 3 Nah teman-teman Dari bentuk faktorisasi prima 36 ini Teman-teman lihat Ada angka 2 yang sama Dan ada angka 3 yang sama Dan ada angka 3 yang sama Maka kita bisa menuliskannya dengan cara yang lebih pendek Yaitu menggunakan bilangan pangkat Contohnya seperti ini 36 sama dengan jumlah angka 2 nya berapa teman-teman? Jumlah angka 2 nya ada 2 Maka kita buat 2 pangkat 2 Dikali Dikali berapa nih teman-teman? Dikali 3 pangkat 2 Karena 3 nya ada 2 kali Oke ada penjelasan nih teman-teman Ingat 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 atau 3 kali 2 nih teman-teman? Yang benar adalah 3 kali 3 Bukan 3 kali 2 Pahim tuh? Oke sekarang kita lanjutkan ya Untuk soal yang ketiga Tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 16 Kita buat dulu angka 16 disini Oke kita buat percabangannya 16 dibagi dengan bilangan prima terkecil Habis gak ya teman-teman dibagi dengan 2? Habis ya Maka 16 dibagi 2 Hasilnya adalah 8 8 bukan merupakan bilangan prima Maka kita lanjutkan pembagiannya Kita buatkan percabangan 8 dibagi dengan 2 Habis gak teman-teman? Habis ya Maka kita tuliskan 8 dibagi 2 Adalah 4 4 juga bukan merupakan bilangan prima Maka kita lanjutkan lagi pembagiannya 4 dibagi 2 Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2 Oke Angka 2 merupakan bilangan prima Maka sudah selesai ya teman-teman sampai sini Sekarang kita tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 16 Yaitu 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Sekarang kita tuliskan dalam bentuk yang lebih pendek Jadi berapa nih teman-teman? Jadi Kita lanjutkan ke soal berikutnya Tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 15 Kemudian kita buatkan percabangannya Nah Kita bagi dengan bilangan prima terkecil 15 dibagi 2 Habis gak teman-teman? Tidak ya Bersisa Maka kita tidak bisa menggunakan bilangan prima 2 Kita lakukan pembagian dengan bilangan prima berikutnya Yaitu angka 3 15 dibagi 3 habis teman-teman? Habis ya Maka kita bisa menggunakan bilangan prima 3 15 dibagi 3 Hasilnya adalah 5 5 merupakan bilangan prima Maka sudah selesai sampai sini ya teman-teman Sekarang kita tuliskan faktorisasi primanya 15 sama dengan 3 dikali 5 Nah teman-teman Pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan bilangan prima Nah bilangan prima sendiri merupakan Bilangan yang mempunyai 2 faktor Yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri Nah sesuai dengan surat Yassin ayat 36 Maha suci Allah telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan Baik dari apa yang ditunjukkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Nah teman-teman di surat Yassin ini menjelaskan Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam Sedangkan bilangan prima ada 2 Itu sepasang ya Angka 1 dan bilangan itu sendiri Oke teman-teman sudah sampai di akhir pembelajaran Kita akan merefresh kembali ya Pembelajaran kita dari awal Yang pertama Untuk mencari faktor prima Teman-teman dapat menggunakan tabel T Yang kedua Sedangkan untuk menentukan faktorisasi prima Teman-teman dapat menggunakan pohon faktor Faktorisasi prima dinyatakan dalam bentuk perkalian ya Jika terdapat angka yang sama Maka kita tuliskan dalam bentuk pangkat Yang terakhir nih teman-teman Ketika kita akan membagi Kita gunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu ya Jika tidak dapat dibagi dengan angka 2 Maka kita bagi dengan angka berikutnya Yang termasuk bilangan prima Yakni angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, dan seterusnya Alhamdulillah kita sudah sampai nih di akhir pembelajaran kita hari ini Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Bu Fitri Jangan lupa nanti teman-teman langsung mengerjakan tantangan ya Tantangannya sudah Bu Fitri siapkan Link di live worksheet Silahkan langsung dikerjakan Bu Fitri tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman Dadah teman-teman